Seorang pria melecehkan pelayan toko di Pontianak. Modus jatuhkan kunci lalu cium kaki korban, baru-baru ini beredar sebuah video rekaman CCTV di sebuah toko pakaian anak yang berlokasi di Jalan Tabrani Ahmad, Pontianak, Kalimantan Barat, yang menunjukkan terjadinya pelecehan yang dilakukan seorang pengunjung pria tanggal 2 September tahun 2022. Lewat unggahan akun Instagram Daily Pontianak, terlihat pengunjung pria tersebut awalnya meminta seorang perempuan pelayan toko untuk mengambil sebuah tas yang dipajang pada rak toko yang cukup tinggi. Saat berusaha menjangkau tas yang diminta, terlihat pelaku tampak dengan sengaja menjatuhkan kunci yang ia pegang. Pelaku kemudian berjongkok di dekat pijakan pelayan toko tersebut kemudian mencium kaki pelayan toko. Awal-awal dirabah-rabahnya sambil pura-pura ambil kunci motor yang dijatuhkan pelaku Min. Karyawan saya udah gak enak cepat-cepat turun dari kursi pas dia minta barang. Terakhir itulah kerasa udah benar-benar diciumnya. Baru karyawan tanya, Bapak kenapa? Jangan macam-macam, terus si pelaku lari. Tulis keterangan pada caption, Seorang pria melecehkan pelayan toko di Pontianak. Modus jatuhkan kunci lalu cium kaki korban, baru-baru ini beredar sebuah video rekaman CCTV di sebuah toko pakaian anak yang berlokasi di Jalan Tabrani Ahmad, Pontianak, Kalimantan Barat, yang menunjukkan terjadinya pelecehan yang dilakukan seorang pengunjung pria tanggal 2 September tahun 2022. Lewat unggahan akun Instagram Daily Pontianak, terlihat pengunjung pria tersebut awalnya meminta seorang perempuan pelayan toko untuk mengambil sebuah tas yang dipajang pada rak toko yang cukup tinggi. Saat berusaha menjangkau tas yang diminta, terlihat pelaku tampak dengan sengaja menjatuhkan kunci yang ia pegang. Pelaku kemudian berjongkok di dekat pijakan pelayan toko tersebut, kemudian mencium kaki pelayan toko. Awal-awal dirabah-rabahnya sambil pura-pera ambil kunci motor yang dijatuhkan pelaku Min. Karyawan saya udah gak enak cepat-cepat turun dari kursi pas dia minta barang. Terakhir itulah kerasa udah benar-benar diciumnya. Baru karyawan tanya, Bapak kenapa? Jangan macam-macam, terus si pelaku lari. Tulis keterangan pada caption, seorang pria melecehkan pelayan toko di Pontianak. Modus jatuhkan kunci lalu cium kaki korban, baru-baru ini beredar sebuah video rekaman CCTV di sebuah toko pakaian anak yang berlokasi di Jalan Tabrani Ahmad, Pontianak, Kalimantan Barat, yang menunjukkan terjadinya pelecehan yang dilakukan seorang pengunjung pria tanggal 2 September tahun 2022. Lewat unggahan akun Instagram Daily Pontianak, terlihat pengunjung pria tersebut awalnya meminta seorang perempuan pelayan toko untuk mengambil sebuah tas yang dipajang pada rak toko yang cukup tinggi. Saat berusaha menjangkau tas yang diminta, terlihat pelaku tampak dengan sengaja menjatuhkan kunci yang ia pegang. Pelaku kemudian berjongkok di dekat pijakan pelayan toko tersebut kemudian mencium kaki pelayan toko. Awal-awal diraba-rabanya sambil pura-pura ambil kunci motor yang dijatuhkan pelaku min. Karyawan saya udah gak enak cepat-cepat turun dari kursi pas.